Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk penggemar setia Mr. Simple Channel Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang Simple Future Tense Oke, sebelum kita lanjut belajar Simple Future Tense Apabila kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena nanti akan ada video-video pembelajaran berikutnya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran dari Mr. Simple Channel Oke, langsung saja kali ini kita akan belajar Simple Future Tense Apa itu Simple Future Tense? Check this out Oke, ada definition, ada pengertian tentang Simple Future Tense Apa itu Simple Future Tense? Oke, disini Simple Future Tense is used to refer to action or states that begin and end in the future These events have not happened yet but will happen sometime in the future Oke, jadi disini Simple Future Tense itu merujuk kepada tindakan atau kejadian yang dimulai atau berakhir itu di masa yang akan datang Kejadian-kejadian ini belum terjadi dan akan terjadi di waktu yang akan datang Oke, disini untuk Simple Future Tense Oke, disini untuk Simple Future Tense mengindikasikan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang Salah satunya disini untuk to predict future events Contoh kalimatnya seperti It will be sunny tomorrow It will be sunny tomorrow The road will be crowded tonight Oke, jadi disini ada kata will ya Simple Future Tense itu identik dengan kata will Oke, will diikuti oleh be disini karena sunny dan crowded itu Sunny dan crowded itu merupakan kata sifat atau objective Jadi will diikuti oleh be Kemudian diikuti oleh adjective Kemudian ada time signals disini ya Ada tomorrow besok dan tonight Dan nanti malam Kemudian Simple Future Tense juga disini untuk mengekspresikan janji atau to express promises Oke, apa saja contoh kalimatnya disini I promise I will make my bed I promise I will make my bed Dan juga I will keep your promise Oke, disini ada kata will Berarti sama ya Ada kata will kemudian diikuti oleh verb one Kata kerja bentuk pertama Oke, disini ada kata make sama keep ya Oke, untuk berikutnya mengindikasikan To make spontaneous and quick decisions Jadi disini untuk kalimat Contohnya seperti ini Don't worry, I will help you to fix it Don't worry, I will help you fix it Atau wait a minute, I will come back soon Nah, jadi disini untuk spontan Spontanitas Atau keputusan yang diambil dengan cepat Don't worry, I will help you to fix it Masih sama ya Jadi diingat-ingat will diikuti oleh verb one Oke, Simple Future Tense juga disini To talk about coming events Menceritakan tentang kejadian yang akan datang Oke, disini contohnya yaitu Your grandma will arrive in a few minutes Your grandma will arrive in a few minutes Dan juga My friends will attend my birthday party tomorrow Oke, disini ada time signals-nya juga ya In a few minutes dan juga tomorrow Oke, kita harus mengetahui terlebih dahulu Time signals-nya ya Tanda waktu Tanda waktu yang digunakan Dalam Simple Future Tense Ini apa aja sih? Selain ini masih banyak sekali ya Oke, kita baca disini Untuk time signals-nya Yaitu ada kata Tonight Malam ini Tomorrow Besok The day after tomorrow Lusa Two days later Dua hari lagi Dua hari kemudian ya Next year Tahun depan Next month Bulan depan Next time Lain kali Atau lain kesempatan Kemudian This afternoon Sore nanti Atau sore ini In a few days Beberapa hari ke depan Next semester Semester depannya Dan after this Sesudah ini Ini merupakan bentuk Dari tanda waktu Tanda waktu Biasanya Dalam kalimat Simple Future Tense Biasanya Dalam kalimat Simple Future Tense Ada tanda waktu Seperti ini ya Oke, kita bahas ke Contoh-contoh Kalimat Simple Future Tense Ada affirmative sentence Affirmative sentence Ini itu Kalimat positif Kalimat yang berbentuk positif Contohnya disini I will come to your house tonight Saya akan datang ke rumahmu Malam ini Jadi disini Merupakan sebuah Kejadian yang akan berlangsung Nanti malam ya Oke Kemudian I will go to Jakarta Tomorrow morning Saya akan pergi ke Jakarta Besok pagi Disini kata Come dan Go Di garis bawah ya Merupakan kata kerja Jadi disini Untuk patternnya Yaitu Subject Diikuti oleh Will Diikuti oleh Kata kerja Bentuk pertama Oke Dan seterusnya Disini seterusnya Bisa diikuti oleh Kata benda Atau noun Phrase Adverb Atau Time sign Seperti itu ya Untuk subjeknya disini I Di kalimat contohnya itu ya Ada I Kemudian diikuti oleh Will Kemudian diikuti oleh Form 1 Contohnya disini Come dan Go Form 1 Oke Simple future tense Yang Berbentuk negative sentence Negative sentence Kita ingat Berarti disini ada Not Contoh kalimatnya Seperti ini We will not play football This afternoon Dan juga They will not go to the concert tonight Oke Jadi ada Not Setelah will Diikuti oleh Kata not Kemudian diikuti oleh Verb 1 Disini bedanya Antara affirmative sentence Dan juga negative sentence Saatnya ada kata Not ya Not Diletakkan setelah Will Oke Jadi ini adalah Sebuah patternnya ya Subjek Dikuti oleh Will Dikuti oleh Not Dan juga Verb 1 Oke Subjeknya kita ingat Untuk yang dasarnya ya Untuk yang dasarnya ya Bisa I You We They He She It Introgative sentence Ini disini Introgative sentence Itu kalimat Tanya Gampang sekali Membuat Introgative sentence Dalam bentuk Simple future tense ya Kita taruh Willnya di depan saja Kita langsung taruh Dari kalimat Affirmatif Nah ya Dari kalimat Affirmatif kita taruh Di depan Will you accompany me To the library Will you come to my birthday party tonight Oke Jadi untuk patternnya Seperti ini Will Diikuti oleh Subjek Kemudian Diikuti oleh Verb 1 Will you accompany me To the library Disini untuk Simple future tense Merupakan Salah satu Tenses Yang cukup mudah Oke Jika kalian ada Pertanyaan Silahkan bisa Meninggalkan Di kolom komentar ya Bisa bertanya Di kolom komentar Kita akan diskusi Di kolom komentar Sekian Pelajaran Kali ini Jadi untuk sesi ini Kita belajar tentang Simple future tense Kata yang identiknya itu Will Dikuti oleh Verb 1 Oke Thank you very much See you next time Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh